Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan selalu oleh Allah SWT Ada banyak sekali jenis gendam pengasihan Di antaranya adalah gendam pengasihan untuk keresekian Pemikat atau penunduk Pesona atau daya tarik dan masih banyak lainnya Namun kali ini saya akan membahas gendam pengasihan untuk memikat atau menundukkan wanita idaman Setampan apapun wajah anda Namun jika sulit mendapatkan pasangan Jauh dari jodoh Tandanya anda tidak memiliki karisma yang kuat Dia tidak hanya jatuh cinta pada persona fisik anda Namun juga pada kebaikan hati atau pancaran karisma Salah satu cara memancarkan karisma adalah dengan meningkatkan energi gendam pengasihan Puasa mutih sendiri adalah tirakat batin yang bisa anda lakukan untuk membuka dan memancarkan karisma Khususnya yaitu puasa mutih 3 hari untuk memikat pasangan Tujuan melakukan amalan ini tidak hanya membuat wanita tergila-gila Namun juga membuatnya yakin untuk mau menikah dengan anda Tidak semua pelaku tirakat puasa mutih itu akan mendapatkan manfaat energi gendam pengasihan Karena ada niat puasa mutih yang benar untuk setiap tujuan yang anda inginkan Bagi anda yang ingin melakukan puasa mutih Khususnya untuk memikat dan menundukkan wanita idaman Anda bisa lakukan niat puasa mutih Tata cara dan amalannya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Bisa anda catat Niat ingsun puasa mutih Supaya putih badanku Putih batinku Putih Koyatining Banyu suci Karana Allah Niatkan Dalam hati Dengan penuh ketulusan Dan keyakinan Agar dimudahkan untuk Meluluhkan dan memikat Wanita idaman Cara untuk mengamalkannya Seperti ini Baca niat puasa mutih tersebut Saat anda sahur Ya ingat Karena puasa mutih Anda hanya boleh sahur dengan Makanan yang serba putih Dan tidak ada rasanya Misalnya saja Nasi Dan air Putih saja Termasuk saat Anda berbuka puasa juga Anda juga hanya boleh Mengkonsumsi sesuatu yang Serba putih Dan tidak ada rasanya Nah Lakukan puasa mutih tersebut Tiga hari berturut-turut Ya Akan lebih baik lagi Jika anda Mulai melakukannya Pada hari Kelahiran atau Weton anda sendiri Di samping anda berpuasa Anda juga harus membaca Amalan khusus Amalan khusus Amalan khusus puasa Mutih Tiga hari Itu sudah saya tuliskan Pada deskripsi video ini Anda tinggal Apa ya Kopi Amalannya Dan taruh di tempat Yang mudah anda ingat Nah Setelah anda membaca Amalannya ini tadi Ya Kemudian dilanjutkan Dengan membaca Doa penutup Ya Dibaca Sebanyak satu kali saja Doa penutup juga Sudah ada di Kolom deskripsi video ini Sangat mudah Nah Mungkin itu dulu Yang bisa saya Sampaikan kali ini Semoga dapat memberikan Manfaat untuk anda Ingat Bahwa Mempertahankan Itu lebih sulit Dibanding Mendapatkan Ya Pertahankan Energi pengasihan Dalam diri anda Dengan selalu Ya Memotivasi diri anda Menjadi orang yang Lebih baik lagi Menjadi orang yang Lebih baik lagi Buat diri anda Menjadi orang yang Bermanfaat Untuk diri anda Sendiri Maupun untuk Orang sekitar Anda Ya Pertahankan Kestabilan emosi anda Selalu memiliki Hubungan yang Baik dengan Tuhan Ya Sekian informasi Dari saya Jika Anda tertarik Dengan penjelasan Video ini Silahkan Subscribe channel saya ini Supaya anda Tidak ketinggalan Info menarik lainnya Dari saya Selanjutnya Sekian dari saya Terima kasih Sudah menyimak video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton